Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yudh Skull Saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan aplikasi dari pada pembuatan proyek agar saya Yang berjudul rancang bangun aplikasi web data inventaris menggunakan QR Code Dan aplikasi QR Code Scanner berbasis Android pada Polytechnic AC Nah, kegunaan dari fungsi write akhir ini Pertama, untuk memudahkan admin dalam membuat kode aset dari setiap barang inventaris yang ada di Polytechnic AC Kemudian, dalam proses pengecekan Admin bisa melakukan perubahan data secara return dengan menggunakan aplikasi QR Code Scanner Nah, pertama sekali admin harus meng-input kode aset Nah, di inputnya kita akan langsung mendemonstrasikan pada portal web data internet Pertama sekali admin harus meng-input username dengan password Nah, ini merupakan tampilan utama daripada web data inventaris Pertama sekali admin harus meng-input master kategori Misalnya, saya tambahkan kategorinya Misalnya, alat Dengan kode aset disana kita contohkan 10 Nah, kemudian disini ada menu untuk edit dan hapus Nah, setelah kita membuat master kategori Kita harus membuat subkategori Supaya setiap barang itu lebih terperinci Nama subkategori Misalnya, buku Kode nya misalnya 15 Ini merupakan subkategori Dari kategori, dari kategori buku Lalu dari kategori Alat Kantor Katulis Kantor Tentang Tentang Kode nya Nah, kemudian bisa di edit ataupun di hapus Baru setelah itu admin bisa meng-input data aset Kita tambahkan misalnya Tambah aset Sama sekali, klik kategori Nah, ini nge Yang tadi kita buat Admin skater ini merupakan kategori umum Dan buku merupakan subkategori Jadi buku Misalnya Buku Pertansi Jadi Pertansi 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 Misalnya Ada Nah Pertansi Nah Rpugu Sama Rpugu Rpugu Tahun pengadaan 2014 Kemudian Tasannya Dari Titik Kondisinya Baik Simpan Simpan, maka akan terbentuk kode aset dengan asetnya, nah 10 ini merupakan kategori umum yang tadi kita buat dengan nama alat list kantor, kemudian 15 ini merupakan subkategori dari alat list kantor yaitu hukum, dan satu ini merupakan ID dari buku kwitansi. Kalau misalnya terdapat 2 buku kwitansi, maka yang ini adalah hanya yang ini yang akan berubah, kita coba kan. Tiga, uang, sepuluh, misalnya, seribu, tahun pengadaan, dua ribu amlas, misalnya, use it misalnya. Maka dia akan berubah kode asetnya. Kemudian, aksi nya bisa di edit atau di push seperti biasanya. Nah, jika ini bisa ingin melihat getcode nya bisa langsung nge print. Nah, ini merupakan getcode dari kode aset dari barang yang telah ditemukan. Nah, demikianlah penggunaan daripada web datai pendagis. Nah, demikianlah penggunaan daripada web data pendagis. Ini merupakan tampilan dari aplikasi QR Code Scanner. Pada temen ini terdapat button scan QR. Fungsinya itu untuk melakukan scanning pada kode aset yang sebelumnya kita buat. Mari kita lihat contoh kan. Contohkan. Nah, ini merupakan data daripada buku fitensi yang tadi kita buat. Admin bisa melakukan perubahan daripada data tersebut. Nah, ketika kita letak sini ulang, maka data tersebut akan berubah. Nah, maka rodi yang sebelumnya dari akuntasi publik akan menjadi teknik maker tersebut. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini tentu proses pengecekan lebih cepat. Demikianlah penggunaan daripada aplikasi getcode scanner. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!